Ada yang salah, dong, dari gue ya? Oh, pantesan... Koi, dong! Ini cerita gue dan Adam saat zaman BB, 11 tahun yang lalu. Pokoknya, jangan sama jurusannya ya. Awas aja kalo lo ngikutin gue. Gue ambil teknik mesin, yah? Iya, Adam. Gue juga punya cita-cita sendiri kali. Bagus kalo gitu. Inilah saat kami menentukan jati diri. Gue gak mau jurusannya sama. Kita tuh harus jauh. Jauh banget, yah? Gak kayak waktu sekolah dulu. Bisa, aku baca. Saat SMP, kita duduk sebelah. Alaman gapi itu? Enggak tau. Bisa? Iya, pak. Metode pengumpulan data. Bukan itu, kamu juga. Eh! Saat SMA, kita emang gak sebelahan. Tapi... Eh? Tetep aja deketan. Bisa. Bicap akulator, Bang. Beli malahnya. Hanya di order. Yeh! Beruang, udah telat. Sabar. Ini, Ibu. Maaf agak terlambat. Daftar apa kamu? Teknik mesin, pak. Tentuan saya ketua jurusannya. Adam. Semoga keterima, Adam. Amin, pak. Terima kasih. Jangan sama, ingat. Yeh! Kamu ambil jurusan apa? Eh! Lima dari bawah! Zak! Maaf ya, bu. Bentar ya, bu. Ganti sebentar, teman-teman. Adam. Inilah gua dan Adam. Ini, pak. Dua sahabat yang gak bisa berpisah. Gak ganti dulu. Gak, gak, gak. Udah lewat itu waktunya. Belum tentu keterima juga kamu. Iya, iya, pak. Zak! Tadaaa! Sayang! Kamu inget gak hari ini hari apa? Ingat dong, hari ini tanggal jadian kita. Coba aku yang kanan dulu deh. Tadaaa! Oh, si mobil. Kalau yang kira apa? Tadaaa! Oh, si mobil juga. Terus bedanya apa? Ini manual yang kanan gak. Tanpa gua, Adam ini bukan siapa-siapa. Tampangnya sih belasteran. Tapi mentalnya, plasteran. Udah gitu, kalau dideketin cewek, gemeter. Foto bareng ya. Hah? Yuk foto bareng. Dideketin cewek. Sorry. Adam! Tuh kan, apa gua bilang. Tampang doang yang ganteng. Dideketin cewek. Geter! Mending gua digerubutin banyak cewek. Hai, Soap! Ini gua dan Doni. Kita ini selebritis kampus. Doni yang keren, pintar dan terkenal. Seneng banget temenan sama gua. Foto kopi lu buat gua. Nah, yang ini. Siap. 50. Oke. Eh, tas gua, taruh di kelas juga ya. Oke. Karena mereka sangat bergantung sama gua. Terus ada yang bilang kalau gua sama Doni itu bagai pinang di belah pinggir. Aan sekalian, pulsa. Dan gua pinggirannya. Thanks, Soap. Yes, Soap. 107. Kamu ya. Udah, ini yang terakhir. Jangan diulangi lagi. Iya, Pak. 110. ZA, kita kan udah senior ya. Tapi kenapa masih gini-gini aja ya? Ya, Dan. Lu sih enak. Masih dideketin banyak cewek. Lah gua. Ya nggak gitu juga, ZA. Gua tuh pengen punya hubungan spesial sama cewek yang bener-bener gue kagum. Itu Viana. Cewek yang disekain Adam. Dia, junior kita di jurusan mesin. Dam. Dam. Hei. Dam. Lu dengerin gua nggak sih, Dam? Dam. Hei, Dam. Hai, Kak. Hai. 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 Aku mau nanya doang kalo buku menggambar mesin ada dimana ya? Ada, ah. Dam, Dam. Ini kesempatan. Rak C1, section 51. Paling ujung. Lebrewan kuning. Pengarahnya, Takashi Satu. Makasih ya, Kak. Sama-sama. Sob. Ustahkan. Shhh. Nake si. Nake si. Nake si. Viana. Pulang bareng aku yuk. Nggak ngerepotin. Ya enggak lah. Mau aku antar jemput tiap hari juga nggak apa-apa kok. Kok baik banget sih? Ya iyalah. Aku nggak tega ngeliat cewe cantik pulang sendirian. Dah. Oh. Dijemput sama supir. Besok pulangnya sama aku aja ya. Biar aku yang jemput. Yah. Lu ngapain kok matang, Dam? Kenapaan sih? Hah? Motor gua kesurupan. Lu balik yuk. Sekarang gua bakalan kasih tau alasan kenapa gua pisah sama Adam hampir tujuh tahun. Yang belum tau kisahnya, bisa cari tau dulu di Pergi Pagi Pulang Untung season 1 dan 2. Susah. Bentar dulu. Elok, elok. Enak aja. Bila aku jatuh cinta, aku menengahinnya. Eh, udah. Ah. Apaan sih, Dam? Lu mah ah. Zak. Lu pernah jatuh cinta nggak? Jatuh cinta. Gue lagi ngerasain jatuh cinta. Pertama kali ketemu pas ospek. Ditambah kejadian minggu lalu di Perpu Zak. Jangan-jangan lu demen ya sama Piana. Lu serius, Dam? Ya serius lah, Zah. Satu pesan yakin gua. Emang kenapa? Lu, jangan bilang lu juga suka ya? Eh, mana ada? Si Piana itu, Dam. Dia kemarin tuh digebet sama si Doni. Lu tau si Doni? Cowok yang paling terkece di kampus kita. Dan dia kalo ke kampus itu selalu bawa mobil terios. Lu mah apaan? Dideketin cewe dikit aja geter. Ya udah. Kalo gitu gimana gua bawa mobilnya bokap gua aja ya? Nggak, Dam. Dam, Dam. Kalo itu jatuhnya lu nyari masalah, Adam. Ini lu nggak punya SIM. Gua yakin orang tua lu nggak bakalan setuju. Lu percaya dah sama gua. Ya namanya juga usaha, Zah. Apa yang salah sih namanya usaha? Nggak ada yang salah. Cuman lu kalo pengen usaha, jangan minjem mobil. Lu minjem modal. Lagian juga lu mah, ya gua tau. Ujung-ujungnya lu pasti akan jadi pemuja rahasia. Enak aja pemuja rahasia. Eh, pemuja rahasia sama lu. Tiap hari kerjaannya ngeliatin foto-foto cewe di Facebook. Eh, mana ada? Ini gua balikin nih. Belang. Bang Dasar nggak punya adab lu. Saatnya kita main komputer. Ngapain bukapnya Adam kemari? Tentang masalah deh. Nggak tau. Hai Kak Adam. Hai. Eh, siapa suruh parkir sini? Iya, Pak. Kamu nggak baca? Di belakang kan ada tulisannya? Tulisan apa, Pak? Loh, kemarin ada tulisannya. Ada apaan emangnya, Pak? Lah ini ada tulisannya. Emang tulisannya apa, Pak? Parkir khusus dosen. Saya kan dosen. Iya, Pak. Kamu apa? Ini saya pergi sekarang, Pak. Ditanya apa? Nggak mau ngaku. Ini baru parkiran yang bener nih. Parkiran saya di sini. Ada yang salah, Dan. Dari gue. Oh, pantesan. Tunggu dah. Kerjain tuh tugas kalkulus. Lo mau kalau pulang lagi? Fokus dong, fokus. Ya, gue kerjain ribet banget. Oh, iya. Semalam ada akun FB. Nge-add aku. Terus minta pimpin bibi aku. Nama akunnya Richelalu sendiri. Terus fotonya Ariel. Ada yang kenal nggak? Enggak kenal. Eh, mending lu hati-hati, Devi. Siapa tahu, dia tuh cuma cowok mesem. Nggak sekolah ngintip-ngintip foto cewek. Serem banget nggak sih? Ya, Kak Doni nggak bisa nganterin aku ke toko buku. Aku udah tutup toko bukunya. Eh, sama dia aja. Yang tadi bom mobil. Yang dari tadi lirik-lirik lho. Siapa sih? Kak Doni. Kak Doni. Nggak apa-apa. Kak Doni. Kakak mau kan anterin Viana? Mau dong. Mau dong. Masih mau kan? Mau ya? Benar. Tugas kalkulus kita gimana, Dan? Ini kesempatan membuasa. Nggak ada dua kali. Tapi masih ada lebih milih yang mulus daripada kalkulus. Gak mau. Nyalah. Neneworkan dirumah lah. Kak. Makasih ya. Udah mau direpotin. Iya, nggak apa-apa. Santai aja. Kebetulan lagi nggak ada tugas kalkulus kok. Kak. Ini Sirion ya. Jaman banget. Iya. Kayak kamu. Kenapa? Nggak. Nggak apa-apa. Oh iya Viana. Kamu harus tahu nih. Sirion itu mobil sporty yang paling keren, nyaman, dan inovatif. Lihat aja 10 tahun lagi bisa langsung ngecas handphone tinggal colok ke jok loh. Kalau sampai ngejadian keren tuh Kak. Tumpahnya mungkin. Tumpah. Tapi itu bukan ni Kak Reza ya. Tumpah lo? Tumpah. Tumpah lo? Cuma. Tumpah lo? Tumpah lo? Tumpah lo. Terima kasih. Eh ke sana kan? Tumpah. Tumpah. Tumpah lo? kenapa? mau gok? idam waduh, sorry banget ya Zak, bukannya gua gak mau bantuin lu tapi gua buru-buru ngantar vianat takut tutup tokoh bukunya aduh, lu benerin dulu tuh spion kirinya miring, gimana sih lu? nih, lu jumlahin dulu tuh pelat nomor lu berapa ya? nalih aja ngebantu masa anak pesin gak bisa benerin motor, malulah ya, duluan ya Kak Riza kenapa? aduh eh, jumlahnya berapa dong? iya pak selamat siang mas siang pak bisa lihat curat-curatnya? kalau gak bisa bisa pak curat alamat bapak dimana pak? eh, kenapa nanya alamat saya? soalnya suratnya belum saya tulis pak nanti saya kirim aja ke alamat bapak ya iya iya pak surat ya pak bercanda kamu ya surat sim stnk kalau gak kalau gak ini mobil saya cek coba kamu ini mobil aja bagus tapi gak ada surat-suratnya kalau begini caranya mobil kamu saya bawa ke kantor ini pak, tolong jangan ditilang lah ya pak tar bapak saya bisa marah kalau kayak gini kenapa marahnya bapak kamu jadi urusan saya? kalau komandan saya marah apakah jadi urusan bapak kamu? tidak kan? pokoknya tetap saya bawa ke kantor kalau gak ada surat-suratnya kak gimana sih bawa mobil gak bawa surat? lambat dong aku ke toko bukunya tuh, dengerin pacar kamu ngomong apa tuh eh, mending kamu pesenin aja taksi buat dia sepertinya dia sudah terburu-buru kenapa? iya pak V eh mas mas, eh namanya siapa? Adam eh, eh Adamnya pake H apa? Adam apa Adam? Adam doang pak V, jangan marah V Hai Zaa gua ngumpang nginep satu bulan ya disini satu bulan doang kok iyaa gua udah hitungin tadi jumlahnya berapa udah tau gua sekarang tadi udah gua hitung kayak gua masa kayak Zaa 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 gua dihukum nih sama bokap gua disuruh tinggal di rumah om gua yang militer om burhan om gua yang paling tegas yang paling disiplin, yang paling galak Zaa Ayo usah bukain Zaa semuanya lu tega sih ntar sahabat lu disuruh push up tiap hari hahaha sejujurnya gua setuju sama bokapnya kalo dia harus dikasih pelajaran biar berubah tapi gua ga tega tapi ga mungkin juga gua biarin dia nginep sebulan di rumah ujung-ujungnya malah gua yang dimarahin sama bokapnya Zaa Zaa kenapa lu ajak gua kesini ya ya biar lu ga pusat tiap hari dam Abang Onat ini abang sepupu gua Onat Eja dibalik gayanya yang esentrik dia itu adalah montir terbaik dan handal ini bang gua bawain murid buat lu bang hahaha oh Adam yang pernah main kesini kan kali ini gua mau ngasih pelajaran ke Adam tapi liat bang Onat gimana Jack ini sesuai pembicaraan kita semalam nih bang iya Jack jadi gua pengen nitip si Adam nih bang biar dia kerja disini terus diajarin sama abang terus tinggal di Mari gimana bang tolong ngajarin nih bang lu dateng ke orang yang tepat iiii cakep bentar bentar eh kenapin lagi sih ini maksudnya apa-apaan hah lu ga pernah bilang kalo gua disuruh buat kerja dan tinggal di bengkel ini ya iya biar lu belajar mandiri dam lu kalo tinggal di rumah gua yang ada gua tekor kalo lu disini lu bisa dapet pemasukan iya gak bang iya iya gua tau kalo gua harus berubah menjadi suatu yang lebih baik gua rela tapi kan ga harus disini juga sekarang gini deh dang lu mau tinggal disini belajar sama bang onat atau lu mau tinggal di rumah om lu lu kalo tinggal di rumah om lu lu bakal bangun tiap jam setengah lima pagi terus push up sampe lohor lu tinggal pilih yang mana iya 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 aman bang lampu nih aman 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 udah bang ini si adam gua titip dimari ya aman jah bang gua buru-buru nih bang si hati jah gua pamit nih bang ya si hati jah si hati bang iya agak kena lagi si hati jah eh bang udah ga ada nih eh bang si hati jah si hati jah si hati jah ya udah bikit gua dang udah yuk iya bang Loh, ya kok file-nya hilang semua? Kak, aku boleh minta tolong gak? Eh, Piana, kenapa? Ini file-nya hilang semua. Duh, aku takut ini bukan laptop aku soalnya. Nanti aku kena marah, bisa tolong cekin gak? Coba, 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 coba. Tiba-tiba hilang gitu aja. Oh, ini mah kayak ide nama antipirus. Maksudnya sama pirus. Coba ya, lihat ya. Udah ada nih file-nya. Udah. Udah. Makasih ya, Kak. Iya. Tersama sih. Aku seneng amat nih. Kedapa? Kak Donny, tadi file di laptop kakak hilang semua. Enggak, itu pake hilang. Bisa kayak hidin sama Cintut. Enggak. Tadi udah kok sama Kak Reza nih? File-nya udah ada lagi. Tuh. Wow. Baru tau gue ada pintu komputer. Kak Reza, sekalian dong. Ada akun musung gitu yang suka gangguin aku. Khususnya. Nih, kita konek tak. Tidak. Iya. Lu dengerin gue. Lu cari orang itu sampai ketemu. Kita ikat ya? Kita ikat. Terus kita injek-injak. Kita injek-injak. Lu colok mata kirinya. Colok mata kiri? Gue colok mata kanannya. Terus gue ambil stick baseball. Buat apa? Agak kejam ya. Lama amat. Jadi gini aja dari tadi yang dikerjain. Saya tuh pelanggan lama di sini. Saya itu biasanya kalau ke sini, itu cepet loh mas. Baru nelpon aja. Udah kelar itu semua. Iya bu. Maaf soalnya saya... Kenapa lama begini sih? Jeng Hesti. Maaf banget lama ya. Lama. Nah, Mbak, Jeng. Maksud aku biar hasilnya maksimal. Dari padan terban, ya ikutuker yang dalam di luar, yang luar di dalam. Kesian, tukang kembal banen. Dari padan dia ikut kepanasan, mendingnya di situ minum ya. Buruan ya? Sorry ya, Jeng. Oke. Aduh. Bang. Gak apa-apa. Sorry banget ya, Bang. Pokoknya jangan panik, Dam. Solusinya jangan panik. Kalau lu juga gak percaya sama diri lu sendiri, apa kabar orang lain, Dam? Dam, lu pasti bisa. Ya? Gua masih ada kerjaan lain, jadi lu lanjutin kerjaan lu yang bener, Dam. Lu bisa, Dam. Ya? Siap, Bang. Oke. Bang, air radiatornya udah gue isi ya? Cakep, Dam. Eh, by the way, ada pelanggan. Gak apa-apa, Ganteng? Gua harus mangan siang dulu. Lu yang handle, Dam-nya. Oh iya, siap, kan? Bisa. Boi, Dam! Hai, Viana. Eh, man. Eh, hai. Apa kabar lu, Dam? Gila, kayaknya udah jago banget nih nge bengkelnya. Baik. Eh, kok bisa bareng? Hah? Iya, Dam. Kita kan namanya juga boyfriend, ini gak? Eh, best friend. Eh, maksudnya best friend, gitu. Iya, temen. Iya gak, Sob? Ih, kasih dikit. Hai, Sob. Ih. Eh, men. Gue gak siapa-siapa semangat gunung? Eh, bisa banget. Soalnya kata Kak Reza disini servisnya paling oke dan cepet, kita mau buru-buru menongkrong soalnya. Oh iya, tenang aja. Karena bagi kami, pelanggan itu adalah sahabat. Jadi kami pastikan semua pelayanannya itu terbaik dan secepat mungkin. Oh iya, buat kalian semua, ruang tunggu udah ada disana, jadi kalian bisa santai-santai. Oke. Yuk. Lihat. Oke. Dautin dia ya. Ya, siap. Evan, bro. Dam. Hmm? Lu diapain aja mah Bang Onat bisa sampe sejago begini. Hmm, ya belajar dong. Lu juga kenapa bisa kayak sekarang? Hah? Ya, belajar dong. Kan lu sendiri yang bilang, kita tuh harus berubah jadi lebih baik. Ini perubahan gue. Oke. Selamat. Ya. Done. Hei. Mobilnya udah selesai gue servis. Semuanya baik, gak ada underdill yang harus diganti. Karena terios emang daya tahannya bagus. Nah, gisah. Ya. Wah, ini tak, bentar dulu. Ini mumpung kita lagi di bengkelnya Bang Onat, mendingan kita foto aja. Gimana? Mbak, tolong fotoin mbak. Passwordnya 2310. Ayo. Ayo. Satu. Dua. Dam dipanggil Bang Onat. Dan kalau ada apa-apa, kalau mau servis, tinggal hubungin aja. Oke. Thanks ya, man. Ya. Makasih ya. Ya. Thanks ya, man. Ya. Lu mau kemana? Kita mau nunung, sob. Sini, sob. Lu pasti pernah denger, kan? Kalau orang lagi berduaan, yang ketiga disetan. Iya. Emang lu mau jadi setan? Ya, enggak lah. Mana ada setan seganteng gua. Tolong, kan? Sudah dicobut ya. Oh, oh iya, by the way. Servis mobil gua, lu ngebayarin ya. Lu ngecil gua. Lu baik banget, man. Dikira setan jelek semua kali. Gua doain lu ketemu setan yang lebih ganteng daripada lu. Binder-binder lu semua. Dikira dia doang yang paling kece. Oke, gua juga bisa cari yang lebih kece daripada lu. Mas, ini apa, Pak? Mas. Cuma Adam yang ngertiin gua. Emang cuma dia sahabat gua. Kenapa gak jadi pergi? Ya masa gua ninggalin sahabat gua sendiri? Lucu, bayar tuh sendiri ya. Jangan minta bantuan gua. Ya. Semua sudah selesai, Pak. Dan kanvas remnya juga sudah kami ganti karena sudah habis. Karena kalau tidak dilakukan pergantian, bisa pahaya. Oke, saya mau tanya, Mas. Gimana caranya biar tahu kanvas remnya itu habis? Kan gak mungkin harus saya bongkar dulu. Atau malah saya nunggu celaka. Bapak tenang aja. Karena sistem rem Daihatsu sudah didesain dengan kualitas dan material terbaik. Jadi, itu gak akan terjadi, Pak. Nah, untuk memeriksa kampas remnya udah habis atau belum, Pak. Itu bisa digunakan dengan berbagai cara, Pak. Misalkan nih, Bapak lagi naik mobil nih, Pak. Terus, Bapak injek remnya. Itu ada bunyi cekit. Itu artinya, kampas rem Bapak harus sudah diganti, Pak. Atau mungkin, pas waktu Bapak lagi naik mobil, terus Bapak injek kampas remnya, terus remnya itu agak dalam banget. Itu berarti, kampas remnya udah mulai habis, Pak. Atau mungkin nih, pas waktu Bapak lagi naik mobil, terus Bapak injek remnya, itu kayak ada geter-geter gitu, Pak. Mesti ganti kampas rem itu juga? Enggak, Pak. Nah, itu berarti kaki Bapak udah mulai kesemutan. Iya. Minum air, Pak. Masih bakal bercanda. Oke lah, kalau begitu, jadi saya sedikit paham. Dan kunci mobilnya bisa diambil di kasir, ya, Pak? Iya. Terima kasih, ya, Mas. Iya, sama-sama. Ayo minumnya juga, Pak. Bisa aja, lu. Boleh juga, lu, Padah. Eh, gue punya saran. Mendingan lu seriusin kerja di bengkel ini. Lumayan, Zah, buat nama dujajan. Lu lihat nih, Adam. Adam, gue poles dikit dah, bro. Aku gak mau jadi Adam. Menjadi siapa lu, Hawa? Enggak juga. Kan beda, Bang. Gue sama Adam kan, ya, kerenan gue lah. Hei, ngacau lu. Kerenan lu dari mana? Bang, yaudah, gue duluan ya. Laper, mau makan bakso. Lu ikut sana makan bakso. Lu gak mau ikut? Oke, gak mau ikut, Bang. Dih, Bang, eh. Adam, tunggu, Adam. Oh, Fi. Entara aku latihan wall climbing, gak apa-apa, kan? Oh, kan udah janji menemenin aku beli peralatan gambar. Tapi teman-teman aku udah pada nunggu semua gak enak. Aku buruk sore dong, Kak. Gimana dong? Kita ngomongin di mobil aja, ya. Sambil jalan. Fi. 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 Fi, kok jadi gak makan apa sih? Bentaran doang kok. Ini gimana nih? Mas, gue pengen bakso gak nih? Bakso dua. Ini tapi baksonya ini yang campur atau yang biasa nih, Mas? Campurnya, Mas, dua samain aja. Campur dua samain aja. Oke, siap. Sorry, tapi ini baksonya urat atau telur? Telur. Telurnya dua. Telurnya dua. Pedas, pedas atau enggak nih, Mas? Pedas. Tapi pedasnya ini yang diulek atau yang di blender, Mas? Mas, mas mau bikin bakso atau mau ngajak berantem? Berantem? Boleh. Kamu berantem? Sekarang atau nanti? Sekarang. Mau pakai tangan kosong atau pakai senjata? Tangan kosong? Boleh. Tangan kanan dan tangan kiri. Jawab. Jawab. Kanan atau kiri. Nah, kita yang cuma bercanda, Bang. Masa gara-gara bakso kita berantem? Hilangin. Kamu jangan bacim-bacim saya, Kamu. Iya, Bang. Kamu juga jangan banyak omong. Enggak ngomong apa-apa, Tom. Jadi emosi kan saya? Jadi sekarang, baksonya campur atau enggak nih? Campur, Bang. Telur atau urat? Telur, Bang. Pedas atau enggak nih? Pedas. Yang diulek sambelnya... Stop! Saya tahu nih ujungnya kemana nih. Mas masih bayang bilang kan? Patinya saya diperlantin atau diulek. Ini sambelnya dimakan sekarang atau nanti. Tangan kosong atau pakai senjata? Terus masukkan jatuh ini. Gitu kan? Anda aja mancing-mancing saya yang... Udah, udah, udah. Aduh, bang, bang. Udah jadi temen saya kalau banyak pikiran suka keserupan. Udah, buat aja yang bener. Yang enak ya. Nih, gue mau nanya ya. Vianna sama Donny itu pacaran atau... Ya, gue enggak tahu, Dam. Enggak legas. Ya, mana gue tahu, Dam. Ya, gue tahu mereka deket. Cuman kan, ya lo tahu sendirilah. Donny itu kan deket sama semua cewek cantik di kampus, Bang. Ya kan? Bukan cuma Vianna doang yang dideketin. Berarti gue masih ada harapan, Dong, ya? Lu masih ngumpet sama Vianna, Dam. Ya iyalah, Zak. Vianna itu... Ternyata dua. Pedas sesuai dengan request-an mas-mas yang tadi. Makasih, Bang. Iya, iya, iya. Oh, iya. Ini enggak sekalian sama minumnya, nih. Hah? Boleh, Bang. Minumnya dingin atau... Dingin. Ayo, gini, biar... Hah? Kok enggak ada suaranya? Hah? Ayo dong. Hah? Ini kuping saya, nih. Hah? Hah? Oh! Este manis dingin pakai sedotan. Oke, saya buatin. Mas juga, ya? Yang anget, ya, mas? Siapa yang mau dingin? Siapa? Coba, Sobis, ya? Sabar, sabar. Gue gak mau este manis. Iya. Gue gak mau. Oh, 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 oh. Hei, hei, hei. Vianna, Vianna. Vianna. Loh. Ayo lah, Vianna. Wah, itu dia mesti dongik. Kamu beneran gak apa-apa? Maaf ya, aku udah nyusain ke Reza sama ke Adam. Enggak, gak usah dipikirin. Sekarang, pikirin aja. Diri kamu sendiri, tenangin diri kamu sendiri dulu. Bener tuh. Membrengsek tuh si Doni tuh. Pada bikin kamu sakit hati begini. Di, cuman misku maja kok. Gue setuju. Cowok tuh emang brengsek. Makanya gue gak pernah mau jadi cowok. Maksudnya mau sama cowok kok. Ikutan urusan anak muda aja lu, Bang. Iya, anak-anak kecil dengerin gue. Dari umur aja gue lebih pengalaman. Pengalaman sih pengalaman. Tapi kenapa masih jomblo? Wah, iseng doang kali. Iseng, tapi belasan tahun, Bang. Enggak. Eh, halo, Mas. Hari ini bisa saya bantu. Mas, mau nanya deh. Mobil saya RPM-nya tinggi. Tapi, boro-boro ada tenaganya. Itu kenapa ya? Itu koplingnya rusak, Mas. Tau-tauan aja ya soal kopling. Tapi kayaknya emang koplingnya deh. Mendingan cek sama saya sebentar, yuk. Yaudah, yuk. Yuk. Kamu udah mulai ngerti mesinnya sekarang? Ya kan di kampus diajarin. Gitu-gitu doang aku juga udah tau. Kalau gini nih, cocok banget berarti ya? Cocok jadi jalan. Cocok buat nemenin kerja di bengkel, maksudnya. Bentar ya. Aneh banget ya. Masa cantik-cantik ringtone-nya suara-orang ngorok. Suara babi kali. Mungkin babi ngorok kali. Maaf ya. Ya. Ada tampon. Yana. Ringtone aplik kamu, lu aneh banget ya. Masa suara babi ngorok. Ini bukan itu koala. Aku suka koala soalnya. Ih. Jangan sampe kamu jodoh sama koala. Kamu mau seumur hidup tinggal di atas pohon. Jangan sampe amir. Esa. Lu nih ya. Mau sama koala, mau sama babi, belum tentu. Ada yang mau sama lu. Jangan sekembung lu. Sama koala jangan begitu. Saat itu gue perhatiin, Viana emang cantik banget. Pantesan cara mengebut. Sub indo by broth3rmax Kelas pake ditinggal-tinggal. Entah kalo ada yang ambil gimana. Kan sih gak lucu lu. Eh, dam. Eh, nabrak, dam. Yang gitu dong. Garang lagi matan lu. Dam. Apaan? Eh, tak. Ap. Ada informasi terbaru. Informasi apaan? Lu tau gak? Kalo dua hari lagi, Viana ulang tahun. Lu kok gak ngasih tau gue? Wah, ya kan gue barisan gak ngasih tau, dam. Iya, maksud gue ngasih taunya itu jauh-jauh hari gitu loh, Zak. Lu tau dari mana? Kalo Viana ulang tahun. Facebook. Lu nge-add dia di Facebook. Lu temenan sama dia? Iya. Lu kenapa gak nge-add gue? Ya kan kita ketemu tiap hari, dam. Ngapain gue nge-add lu? Ih, gue tau nih. Lu pasti pengen nempel sama gue mulu kan? Gak di dunia nyata. Tidak di dunia maya. Adam akan selalu bersama Reza. Ih, iji. Dam, dam. Ketergantungan lu sama gue. Gak baik, dam. Ngomong apaan sih dari tadi? Nih ya, selalu tau ya. Dua hari lagi bakal jadi hari yang paling spesial buat dia. Lu mau ngapain, dam? Ntar juga lu tau, Zak. Yaudah, gue... Kebut dulu ya. Lu mau ngapain? Kebut. Dam. Sudah. Tutup pintu. Gampang. Gue juga harus bertindak nih. Hati-hati doang. Eh, itu... Itu Cindy ya? Cindy! Shannon! Eh, jangan... Cindy, tuh di Marasat, Pam. My love. Tante sekali. Cindy, Cindy. Gue boleh pinjem... Catetan gak? Di tetetet gak ada yang jawab gitu. Ya, gimana ya? Iya, gitu. Lu tampak di luar. Tentang. 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 Ini. Ini. Ntar kalo ada... Iya Dam, sekarang lo udah diizinin kenal bokap lo? Yaudah dong, gue juga udah punya SIM, tenang aja lo Hi Hi Kira ini gak jadi jalan? Ya jadi dong, sorry banget ya, tadi di depan macet Soalnya ada ibu-ibu, mau markir tapi gak bisa mundur Untung ada gue Kariza bantuin parkir Engga, gue bantuin angkat ibu-ibunya ke atas mobil Hahaha Yaudah yuk, jalan Kalo dengerin dia gak ada habisnya Iya, yuk Yuk Zak Mau ngapain? Di belakang Yah Lo di belakang Hei lo, Dam Apa bedanya sih kulit gue mpiana? Hei Awas lo nanti kalo gue beli terios, duduk di bagasi lo Hei Selamat siang mas Ya Tenang pak Kak Adem gak akan kena tilang lagi Iya pak Sekarang Oke, sebentar ya pak Oke, udah lengkap pak Coba saya cek dulu ya Ya Nah Gini dong Ini namanya taat berkendara sambilan namanya mas Iya pak Pak Periksa-periksa saya juga dong Apa kamu minta diperiksa? Ya siapa tau bapak pendek foto saya Oh, ngunting nih Pak, kaya dong pak Maksa kamu ya? Iya pak Kaya dong pak Baru kali ini penumpang minta diperiksa Iya pak Coba liat Bantuan, bantuan Turun! Hei kapain, kapain Kapain buka pinduan Bundang saya Bundang pak Angkat tangan, angkat tangan Eh Mau mukul ya Mau mukul Jangan, jangan jolok pintu Jangan Jangan lewat pintu Lewat mana pak? Tidak, tidak Sebenernya Aku udah lama suka sama kamu Kamu mau gak Jadi pacar aku? NAJIS LU ZA 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 Saya yang bener dong harusnya lo bilang iya gitu loh Ya gimana mau gue jawab yang bener dam Dari tadi tatapan mata lu Lo sudah 77 kali senyumin gua ZA ZA Lo yang serius dong biar feelnya dapet gitu loh Besok gue mau nembak Viana nih Lo serius bang? Lo gak takut sakit hati? Dan yang suka sama Viana tuh banyak banget Bukan cuman elu Iya gue ngerti Dan gue tau banget pasti bakal sakit kalo ditolak Ya tapi gue gak mau Perasaan gue tuh kok pendem sendiri Dan itu yang lebih sakit Now or never Tapi nanti kalo lu ditolak, awas lu nangis-nangis depan gue Enggal aja Engga, gak bakal gue nangis-nangis di depan lu Nih ya, biar Viana yang milih siapa yang bakal jadi pacar ya Yang jelas, gue gak mau jadi pemuja rahasianya dulu Udah 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 Stop liatin mata gue Tersuka lu lagi sama gue Hmm, najis Hmm, sedeng lu Mau pipa air Leding Lazy Hai 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 Selamat ulang tahun ya tahu hari ini dulu tahun aku ya tahu dong Oh ya aku punya kado buat Makasih ya kak sama-sama sebenarnya eh ada yang pengen aku omongin aku ngelakuin ini sebenarnya karena karena aku mencintai kamu Viana Moga kamu menjadi pacarku my future wife ini ada apa sih ada aku yang sayang sama kamu Viana juga ada bentar ini maksudnya apa lo ngomong apaan sih aku cuma nggak mau bohongin perasaan gua aja dan kan lo juga yang bilang sekarang atau nanti now or never sekarang tinggal keputusan Viana mau pilih siapa gua atau Adam kak Adam kareza aku mengucapin makasih banget udah ngasih aku surprise kayak gini ya sama-sama tapi aku udah nganggep kalian kayak kakak aku sendiri aku juga udah jadian sama oh развe ya kayak gini-gini kalau kalian berdua tetap teman Saphia ya silahkan tapi kalian perlu tahu kalau gua sama via sekarang udah jadian jadi gue minta tolong sama kalian berdua please jangan ganggu hubungan gua sama sama Vian. Oke. Kalo itu udah jadi keputusan Vianna, gue ikhlas. Lo? Gue juga. Kut? Kalo gitu, kita pergi dulu nih. Gue udah tau kalo ini bakalan terjadi, Dan. Ya, gue tau. Tapi yang gue gak tau, lo tega nusuk gue dari belakang, Zak. Gue gak terima. Gue cuma gak mau bohongin perasaan gue aja, Dan. Ya harusnya lo kasih tau gue lah, Zak. Kita itu udah sahabatan lama, Zak. Udah dari kecil. Lo anggap gue apa, Zak? Lo tetep sahabat gue, Dan. Sahabat mana ada sahabat yang ikung sahabatnya, Zak. Kayaknya kita udah gak bisa deh, terus-terusan bareng kayak gini. Kayaknya mulai sekarang, kita harus ambil jalan masing-masing. Oke. Kita pisah. Kita buktiin, siapa nanti yang akan lebih sukses, dan siapa yang dapet cewek duluan. Oke. Deal. Ini sebabnya kita berpisah selama hampir 8 tahun. Dan lo tebak siapa yang sukses duluan? Lo bisa tonton di Pergi Pagi Pulang Untung, season pertama dan kedua.